Ini seger banget, dan ini kalau aku sempat di badan... Ini seger banget, maskulin banget, dan berasanya itu kayak... Hai everyone, welcome to my channel, saya Rascendia, sebalik lagi dalam segmen Review Parfum. Dan kali ini adalah kelanjutan daripada review Parfum Casa Blanca ya, varian yang lain yang aku punya. Dan di sini aku punya 3 varian ya, ada putih, ada warna hitam, sama warna biru. Kalau kalian penasaran sama Parfum Casa Blanca apa ini ya, tonton videonya sampai habis. Dan kita langsung aja ke pembahasannya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya... Ketiga varian ini Cuma dia membedakan adalah serinya dan juga warnanya Itu ada warna putih, warna hitam, sama warna biru Nah untuk yang pertama dulu warna putih ini nomor 304 Jadi kotaknya seperti ini guys Nomor 304 ya Dan di bagian atasnya ini ada lambang Priscila The Perfume Company Jadi yang memproduksi adalah si PT Priscila Prima Makmur Dan di bagian bawah kotak ini ada label expired kayak gitu Dan untuk di bagian dalam kotak Kita buka dulu Nah seperti ini biasa aja kotaknya gak ada yang spesial Dan parfumnya itu nongkrong di dalam kotaknya dengan sangat rapat dan sangat aman sekali Dan ini parfumnya jenisnya adalah Eau de Parfum Dan ini netonya 100 ml Untuk ingredientnya di belakangnya itu ada mengandung etanol Freigen, aqua, sama warna ya Jadi ini ada warna di dalamnya Dan botolnya seperti ini Dia ini bahan kaca gitu Dengan tutup bahan plastik warna putih Dan ini tuh kayak ikonik banget, legend banget Botol parfum daripada Casablanca yang varian yang ini Dan untuk di bagian bawahnya dia itu ada nomor B-Pom sama label expirednya guys Dan untuk bagian stikernya dia warna merah ya Jenisnya yang aku bilang tadi adalah Ude Valkfang Netonya 100 ml dan 304 Dan kalau dibuka dia seperti ini Sprayernya Sprayernya ini tuh dia warna gold dan ada warna putihnya Ini tuh kayak jadul banget gitu Dan kalau dibuka seperti ini Kalau nggak ada tutupnya guys Yang mempercantik itu adalah tutupnya seperti ini ya Jadi kayak estetik gitu Ini kayak jadul banget gitu Dan untuk wanginya sendiri Untuk semprotannya Sprayernya Seperti ini Ini wanginya itu kayak Wangi-wangi yang fresh, linen, kayak gitu Kayak ada wangi marksnya juga ya guys Dan ini tuh kayak ada wangi Sensasi wangi bunga, rose, jaman dulu kayak gitu Jadi dia ini tuh Walaupun tutupnya mengingatkan kayak wangi-wangi marks gitu ya guys Biasanya kalau parfum yang ada putih seperti ini tuh Dia wanginya wangi-wangi ke arah marks gitu Cuman ini wangi marksnya nggak terlalu begitu yang marks banget gitu Jadi dia ini perpaduan antara wangi cotton Terus ada wangi-wangi rose kayak gitu Dan juga ada kayak powdery sedikit Dan juga ada wangi woody sedikit kayak gitu Ini khas banget sih Khas sebelangka banget sih wangi yang kayak gini Dan menurut aku ini wanginya bisa unisek gitu Bisa dipakai untuk cewek maupun cowok ya guys Cuman ini wanginya kayak agak jadul sedikit gitu Cuman menurut aku ini lumayan tahan lama wanginya Yang varian 304 Dan dipakainya juga bisa Dipakai untuk pagi hari, siang hari maupun malam hari Ini kayak apa ya Persetal aja sih wanginya menurut aku Cuman ini kalau kalian nggak suka wangi-wangi seperti ini Kayak wangi-wangi kayak jaman dulu gitu Wangi-wangi mark kayak powdery jaman dulu Kalian mending varian yang 2 lagi yang aku akan review Dan ini kalau kalian suka wangi powdery Wangi mark, wangi bunga-bunga rose Atau wangi-wangi jadul kayak gitu Kalian bisa cobain yang warna putih Terus varian yang kedua Yaitu adalah yang ini Nah yang tadi kan 304 Kalau yang ini 308 Yang varian aqua guys Kalau yang ini tuh nggak ada variannya Cuman kayak ada nomornya gitu Kalau yang ini varian casa blanca aqua Nah kalau kalian kata-kata aqua itu kan biasanya seger Kayak wangi air gitu Dan ini tuh jenisnya Udapakpang dan Natural Spray Dan ini tuh netonya 100 ml Untuk kotaknya seperti ini ya Warna biru Ada lambang friskilanya di atas juga Dan di bawahnya ini ada label expirednya gitu Dan ini ada label MOI-nya Dan ini juga mengandung kewarna di dalamnya Jadi ada ethanol, friggin, aqua, sama warna ya guys Kayak gitu Dan untuk botolnya seperti ini Sama aja seperti yang putih ya Cuman warnanya aja yang membedakan Dan ini tulisan stickernya Ini warna biru seperti tutupnya Dan ini tuh jenisnya sudah dikasih tahu Ini Udapakpang Dan di bagian belakangnya ini ada expirednya juga Dan kalau dibuka dia sama ada warna gold juga Dan kita semprot Ini aku udah cobain ya Ini tuh kayak berasa wanginya tuh kayak ada lemon gitu ya guys Terus ada bubungaan juga ada Kayak wangi mint Terus ada kayak wangi dingin-dingin gitu Ini berasanya kayak minuman koktel kayak gitu ya Dan ini tuh mengingatkan sama parfum Bulgari apa gitu Yang mirip seperti ini Bulgari aqua gitu ya Cuman ini wanginya nggak terlalu jadul Seperti yang kayak yang putih tadi Kalau ini masih update Dan ini bisa dipakai untuk cowok banget nih ya Dan ini menurut aku wanginya bisa dipakai untuk cowok ya Maupun cewek Cuman lebih bagus kayaknya dipakai untuk cowok Cuman untuk cewek juga bisa pakai ini Wanginya ini sangat seger Ringan kayak gitu ya Dan ini cocok banget sih Kalau dipakai untuk kayak panas-panas gitu Ini wanginya seger Aquanya berasa banget Dan wangi garam atau wangi lelautan itu Nggak ada terlalu tercium kayak wangi amis gitu ya Ini wanginya mengarah ke arah wangi yang segar Kayak lemonade gitu ya Kayak wangi-wangi minuman koktel kayak gitu Yang kita berasanya ngadem di bawah pohon kelapa gitu ya Sambil menikmati minuman dingin kayak gitu Ini seger banget dan cocok banget dipakai untuk pagi hari, siang hari Malam juga oke sih menurut aku Ini juga oke banget kalau kalian pakai untuk malam mingguan Dan ketahanannya ini lumayan oke juga Bisa bertahan di sekitar 3 sampai 4 zaman lebih ya Tergantung suhu tubuh kalian dan jenis tipe kain baju kalian kayak gitu ya Untuk parfumnya sendiri kalau disemprot Terus yang ketiga dan juga terakhir adalah yang warna hitam Nah ini tuh nomor 310 ya guys 310 Dan dia ini nggak ada keterangannya jenis kayak varian seris apa gitu ya Cuman ini tuh kayak yang sama yang putih ini kayaknya satu jenis gitu ya guys Dan ini tuh juga netonya 100ml dan botolnya warna hitam Dia nggak transparan di bagian bawahnya Kalau yang 2 tadi ya yang warna biru sama yang putih ini transparan Kalau yang ini dark gitu warna hitam Nah kalau dibuka dia itu warna hitam di bagian ininya Dan ini bagian goldnya gitu ya Dan ini lumayan oke banget sih botolnya Walaupun kayak terkesan murah gitu ya bahannya Cuman ini oke gitu untuk harga 25 ribuan guys Nah untuk wanginya sendiri kita semprot lagi disini Nah ini sprayernya seperti ini Nah ini tuh wanginya kalau kalian cium waktu pertama kali Dia itu wangi woodynya sangat berasa banget Wangi apa wangi jejerukan ya Wangi lemon terus wangi jeruk mandarin kayak gitu Itu berasa banget Dan wangi fresh green juga ada di parfum ini Wanginya dia mengarah kayak wangi parfum maskulin Yang citrusy yang fresh gitu Dan juga ada woody juga Ini seger banget Dan ini kalau aku semprot di badan Ini seger banget Maskulin banget Dan berasanya itu kayak auto ganteng gitu ya guys Kalau pakai yang 310 ini Dan ini wanginya nggak terlalu jadul banget ya Dan ini kayaknya rata-rata wangi parfum pria seperti ini Cuman dia nggak terlalu yang berat banget gitu Diciumnya Ini kelamaan gitu Wanginya kayak berasa lebih soft gitu Lebih ringan Dari ketiga varian ini ya guys Untuk varian yang hitam ini Dia itu di awal agak strong Cuman kalau setelahnya dia lebih enak Lebih soft Terus kalau yang ini lebih agak jadul Lebih kayak ke powdery gitu Sama kayak wangi-wangi kayak vintage gitu Ya pada waktu jaman dulu Tapi kalau yang warna biru ini Ini lebih kayak masih oke gitu Kalau dipakai untuk tahun sekarang gitu ya guys Jadi wangi agak lumayan masih nggak terlalu jadul banget Dua ini guys Yang warna biru sama yang warna hitam Cuman kalau ketahanannya Dari ketiga varian Aku lebih tahan ini guys Menurut aku ya yang warna hitam Ini wanginya seger banget sih Seger banget Buahnya juga berasa Jadi buah ada bunganya Terus ada woodynya Terus ada fresh greennya Terus ada lemonadenya gitu Atau ya kayak wangi jerukan Wangi-wangi mint kayak gitu Dan kayak ada wangi lavender Ada juga sih kayaknya ya Untuk wangi ini Ini kayaknya berasanya seger banget Cowok banget Maskulin banget Dan berkarisma banget Dan ini cocok banget Dipakai buat kalian ngedate ya Kalau yang warna hitam Ini juga bisa sih dipakai untuk cewek ya Kalau kalian yang pengen merasa Wanginya tuh agak maskulin gitu ya guys Atau mengingatkan kepada pacar kalian Atau mantan kalian gitu ya guys Mungkin kalian bisa cobain yang ini Untuk para cewek Tapi kalau untuk para cowok Wajib banget sih kayaknya beli yang warna hitam Ini wanginya enak banget Ini sampai aku ngundus-ngundus Enak banget guys Kita sampelkan ya Hmm enak banget Seger Seger banget Wangi jeruknya berasa banget Dan wangi woodynya tuh berasa banget Cuman kayak wangi woodynya Nggak terlalu kayak bapak-bapak ya Ini masih young wanginya Masih apa Masih berasa update Untuk tahun sekarang dipakai ya Jadi nggak berasa laule gitu Pakai parfum ini Walaupun ini botolnya agak laule gitu Cuman ini legend guys Aku sangat mengapriasi gitu ya Sama botolnya ini Karena botolnya ini walaupun murah ya Cuman dia itu bikinnya beda gitu Daripada parfum lokal Kalau parfum lokal kan sekarang itu kayak kotak Rata-rata kotak gitu Kalau yang parfum yang seperti ini tuh kayak Berbeda gitu Botolnya kayak bikin sendiri gitu ya Image sendiri kayak gitu Dan ini kayak parfumnya sangat-sangat legend Bertahan sampai sekarang Untuk ratingnya sendiri Parfum ini Untuk yang putih aku kasih nilai dari 1 sampai 10 Aku kasih nih nilainya 6 Kalau yang ini aku kasih nilainya 9 Kalau yang ini 8 ya guys Untuk yang varian yang biru ini Nah yang paling-paling-paling aku rekomenasikan Untuk kalian coba adalah warna hitam Sama warna biru Kalau yang ini agak wangi jadu Cuman kalau kalian penasaran Bisa cobain juga sih yang warna putih ya guys Nah kayaknya segit aja untuk kali ini Review daripada parfum Casa Blanca Yang varian yang botol seperti ini Semoga video ini membantu Buat kalian yang lagi cari reviewnya Tentang masalah parfum ini Dan selalu berdua untuk subscribe, like, dan juga komen Dan share ke sosial media yang lain Yang kalian punya pastinya Dan see you again di next review berikutnya See you again Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax